Ya pemirsa untuk mengetahui kabar terkini terkait kasus relokasi SDN Pondok Cina 1 serta proses belajar mengajar pasca penundaan relokasi kami sudah terhubung dengan koresponden Ahmad Fauzi di Depok, Jawa Barat. Ya, selamat siang Fauzi. Bagaimana proses belajar mengajar usai di tundanya relokasi sekolah? Apakah semua murid dan guru hari ini sudah masuk atau seperti apa? Pantauan Anda? Selamat pagi Rolando, Dapur Kursa. Dapat kami telaporkan di lokasi pasca penundaan relokasi dan penunggu masjid di SDN Pondok Cina 1. Pada hari ini proses belajar terlihat normal di mana jumlah guru yang sebelumnya tidak hatir mengajar di SDN karena konflik relokasi tersebut ini sudah mulai melakukan proses belajar mengajar di sekolah ini. Namun, dari 6 kelas yang ada tersisa dari relokasi, yang bertahan dari relokasi, hanya 5 guru yang hadir di sini, Rolando. Ini pun juga disayangkan oleh si Jumlah Alam Jawa Moris karena 6 kelas ini ada 1 kelas yang tidak mendapatkan guru. Namun, meski demikian, hal itu dapat dihasilkan dengan menggabungkan 1 kelas ke kelas yang lainnya. Seperti itu. Dan untuk kondisi SDN 5 sendiri yang akan dijadikan relokasi SDN Pondok Cina 1, diakini kondisinya masih hanya tersedia 6 kelas. Di mana Kemerintah Kota Depok akan menambah ruang kelas untuk menampung seluruh siswa SDN Pondok Cina 1 yang berjumlah sekitar 362 orang. Untuk itu, dikitnya ada 6 kelas yang akan ditambahkan oleh Kemerintah Kota Depok di mana memang SDN Pondok Cina 1 ini memiliki 12 kelas. Seperti itu, Rolando. Baik, tadi Anda mengatakan bahwa akan menambah jumlah kelas. Jadi, sebetulnya kebutuhannya ada berapa di sana seperti itu terkait dengan ruang kelas? Ya, di SDN Pondok Cina 1 sendiri terjumlah ada 12 kelas di mana jumlah siswanya sebanyak 162 orang. Sedangkan di SDN Pondok Cina 5 yang akan dijadikan relokasi oleh Kemerintah Kota Depok itu hanya ada 6 kelas. Sehingga wali murid menginginkan relokasi tersebut tidak menolak ya. Mereka mengaku setuju saja untuk berlokasi sana. Nah, hanya ruang kelas yang dibutuhkan oleh siku SD Pondok Cina 1 harus ditambah terlebih dahulu. Sehingga mereka baru mau akan direlokasi ke sana. Seperti itu, Rolando. Baik, terima kasih Fauzi atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.